Halo semuanya, kembali lagi bersama saya disini Di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat puzzle feed instagram Mungkin dari kanan semua ada yang bingung Ini saya contohkan, saya lihat dulu Di feed itu bisa seperti ini, nyambung tulisannya Mungkin kalian bingung, itu gimana caranya? Maka dari itu silahkan simak video berikut ini Namun sebelum video dilanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel dan sosmed ini Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Pertama, kita buka aplikasi Pixelab Karena disini saya pakai Pixelab, lebih mudah Kalian juga bisa pakai Canva ataupun yang lainnya Tapi disini saya menggunakan aplikasi Pixelab Kemudian image size-nya kalian ubah Menjadi Seperti ini, maaf 3240 Berbanding 1080 Klik, ok Kemudian background-nya terserah kalian Warnanya mau apa Disini saya contohkan saja warna hijau Kemudian text-nya kalian ubah Terserah kalian ya Tekstnya mau diisi apa Disini saya seperti ini saja Kalau sudah kalian klik ok Ulangi lagi tekstnya sudah terhapus, maaf Kalian klik ok Nah disini karena text-nya itu tidak terlihat Kita ganti warna text-nya Color Kemudian kita mungkin Seperti ini kuning Kemudian kalau sudah kalian checklist saja Kemudian kita ubah Font-nya Font-nya agar lebih bagus Dan font-nya kalian cari Terserah kalian Saya pakai ini saja Karena masih tidak kelihatan Saya pakai Ganti warna Font-nya Mungkin seperti ini Sebagai contoh Kemudian kalian perbesar Sehingga seperti ini Setelah itu Kalian save saja tulisan ini Kalian save image Kemudian save to gallery Langkah yang kedua Kalian langsung saja ke playstore Kemudian kalian download Gridmaker Setelah di download Langsung saja kalian buka Setelah dibuka Maka tampilannya seperti ini Kalian pilih gridmaker Kemudian kalian pilih Yang ini Karena tidak Tadi membuat seperti ini Kalian pilih 3x1 Sehingga akan jadi seperti ini Setelah itu Kalian pilih checklist Oke kita mulai Kalian pilih Kalian pilih Kemudian kalian save Oh iya ini ada Angkanya ya 3, 2, 1 Itu menandakan bahwa Kita ketika menguploadnya Harus sesuai urutan Jadi dimulai dari Angka 1 Kedua Ketiga Kalau tidak sesuai urutan Nanti hasilnya akan Berantakan Kalian save saja Yes Setelah itu Kalian Upload ke instagram Kalian Satu persatu Sesuai dengan urutan Tadi Kalau sudah selesai Di upload Maka hasilnya Akan jadi Seperti ini Nah ini tadi Saya membuat Tulisan Jangan lupa subscribe Mungkin cukup sekian Video dari kami Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video